Intro Halo guys, bersama saya Dr. Andri dari V-Optial Clinic kembali lagi di program Astro Optometry Intro Oke, hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari Mas Dhani Mas Dhani menanyakan, dok, untuk Ortho-K Therapy itu ada batasan usia tertentu enggak? Nah, kalau usia di atas 20 tahun kira-kira masih bisa diatasi atau enggak ya? Oke, kalau kita bicara mengenai terapi Ortho-K, kita harus tahu bahwa Ortho-K itu adalah terapi untuk menjaga atau menstabilkan kondisi minus dan kita juga mungkin bisa menurunkan minusnya juga perlahan-lahan Sampai usia berapakah pemakaian Ortho-K? Ortho-K itu mulai yang saya tangani mulai dari usia 5 tahun sampai ada juga yang sampai usia 40 tahun Tetapi untuk usia aktif atau produktif yang aktivitasnya mungkin bawa kendaraan, harus menerjauh dengan lebih jelas di kantor, kerja di kantor, ataupun menghadapi di depan komputer terus-terusan ada hal-hal yang perlu diinformasikan kepada pasiennya terlebih dahulu Misalnya pandangannya akan mungkin tidak stabil untuk beberapa saat Jadi kalau dia mungkin bawa kendaraan malam hari mungkin akan agak kesulitan Jadi mungkin harus stop menggunakan kendaraan berapa hari atau berapa minggu Dan selain itu juga kita harus melihat kondisi secara spesifik korneanya, retinanya, ataupun kemenan retraksinya Jadi sebaiknya untuk Ortho-K terapi tidak ada batasan usia Tetapi memang akan lebih baik apabila kita melakukan screening terlebih dahulu Jadi dokter akan menjelaskan pro dan kontranya, faktor keberhasilannya Karena tiap individu akan berbeda hasilnya Oke guys sekian dulu Apabila ada pertanyaan lanjutan silahkan tinggalkan komentar Dan akan saya jawab di episode-episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel VIO Optical Clinic Bye bye ya